Assalamualaikum guys Nah kali ini kita mau buat Ondal ikan kepetek Nah ini aku kerukin ikan kepeteknya Udah banyak banget ya kan Udah selesai Dan kita siapkan bumbunya Nah ini ada 2 butir bawang putih Ada 15 butir lada Dan jangan lupa kita tuangkan dengan garam Nah selanjutnya kita isi Dengan lada tadi ya guys Kemudian kita tumbuk Nah kita tumbuk ya Ini bawangnya kita tumbuk juga Sampai bumbunya itu Bener-bener udah lemut ya guys Lemut Ya gak apa-apa lah ya Nah sekarang kita tuangkan Daging ikannya tadi Nah setelah selesai dituangkan Langsung saja kita isi Dengan bumbu yang sudah kita tumbuk tadi guys Nah ini adalah bumbu Yang udah kita tumbuk tadi Oke nih kalau udah selesai Langsung saja ya Kita eksekusi Eh eksekusi langsung saja Kita remes-remes Aduh remes-remes apaan ini Kita aduk-aduk ya Tapi aku bilangnya remes-remes Karena ini pakai tangan Pastikan tangan kalian bersih ya Dan siapkan juga Air es dan juga telur Nah aku pecahin langsung aja telurnya ya Ini langsung dengan Kemuning-kemuningnya Lalu kita aduk-aduk lagi Kita isi dengan tepung 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 apa ini guys Ini adalah Kalau basahkan ini Sagu Kalau basahkan gak tau ya Ini tepung tapioca Oke setelah itu Kita tambah lagi Ini adalah sendok keduanya ya Kemudian kita aduk-aduk lagi Kalau masih agak cair Encer Itu lalu kita masukkan lagi Dengan tepungnya Nah ini ketiganya ya Sendok ketiganya Selanjutnya Kita adun lagi Nah kalau udah Kerasa agak-agak lengket Baru deh kita selesaikan ya Nah tapi ini belum lengket Maka kita tambahkan lagi Oke selanjutnya nih Kalau udah begini Nah sepertinya udah pas Langsung saja Kita rebuskan air Jangan lupa Masukkan dengan minyak kelapa Agar Ondelnya tidak melekat di panci Nah tidak perlu menunggu waktu lama Kalau udah mendidih Langsung saja kita Buat ya Nah ini aku suka yang keriwil-keriwil Jadi bentuknya itu agak kribo Kalau kalian suka yang agak mana Kayak bulat bakso itu Apa yang keriwil Kalau aku suka yang keriwil Dan rasanya itu agak Geri Keriwil-keriwil Terserah kalian ya guys Sesuai dengan selera kalian Nah kalau udah mateng Dia akan mengapung Mengapung ke atas Langsung saja Langsung kita tiriskan Dari airnya Nah kalau udah begini nih Kayaknya udah mateng ya Udah enak Langsung saja Langsung saja Kita isi Ke sawuki Itu namanya sawuki ya guys Untuk mengisinya Jangan setengah-setengah Langsung semuanya guys Karena udah mengapung Nah kalau udah mengapung semua Nanti kita coba ya Tapi ini Aku matikan dulu Kompor gasnya Nah kalau udah Begini Langsung saja Kita ambil semua yang ada Di panci Jangan sampai Tersisa sedikit pun guys Mubazir banget Apalagi rasanya ini enak ya Pastinya Nah Lalu mari kita coba Ondal kepetek kriwi yang aku buat Mari kita coba Mari kita coba Kita ambil Satu aja ya Kita coba Rasanya juga Cucok banget Apalagi Kalau kita Cocok dengan Cucok cabai Itu Cucok Cucok cabai Endul banget